Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam Sound Professional Indonesia. Pemirsa, sore hari ini saya ingin memperlihatkan sesuatu. Kita sama-sama lagi belajar tentang box. Tetapi ada sedikit yang membuat saya kecewa karena saya berharap saya menjual box ini, Vera 36 ini, dengan hanya untung 200 ribu saja. Tadinya saya berpikir saya bisa langsung jual ke konsumen saya yang membeli tanpa harus saya lihat lagi dalamnya. Kebetulan staf kami, Ari, mencoba membuka, melihat, dan ternyata kami menemukan banyak sekali permasalahan. Pertama, dahulu bukannya kami tidak pernah membuat Vera 36. Ini adalah yang pertama kali kami buat. Kalau pemirsa perhatikan, kalau ditanya, oh Pak, tripleknya bukan triplek biasa. Betul? Terus terang, ini adalah triplek bungkusnya uang kertas kita zaman dulu. Ini ada sekitar 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Seperti ini. Hanya yang kita buat adalah, ini adalah panel samping-samping ini. Jadi seperti ini. Kalau pemirsa perhatikan, bagian belakangnya justru menumpang di, ini sudah kami paritkan seperti ini, ini bagian belakang daripada box ini, menumpang di panel ini. Saya akan ambil satu buah. Ya, kalau pemirsa perhatikan, ini kelihatan di sini ada garis sambungan kayu. Kemudian di sini pun ada garis sambungan kayu, dan ini kebetulan juga pecah. Kita bisa lihat sama-sama, ini pecah di bagian ini. Jadi, kita tahu bahwa ini adalah sambungan. Jadi, panel atas ini justru dia bukannya menumpang di sini, tapi bagian-bagian samping ini yang menumpang di panel atas ini. Jadi, saya hanya sedikit khawatir, karena kalau di sini ada bracket-nya, ini akan bisa makin lama, makin renggang, ini ketarik ke belakang. Kalau kita sudutkan. Kemudian, ini berpotensi air masuk ke dalam. Jadi, kami akan restorasi ini full, kami akan perbaiki ini full. Yang berikutnya adalah di bagian-bagian sambungan. Pemirsa bisa lihat nanti. Mungkin kita akan bikin yang kedua, mungkin bisa di shoot ke sini. Ini pada bagian dalam. Bagian dalamnya. Ini, begitu. Kemudian, juga ini, sambungan ini. Jadi, hanya dari 6 box yang kami akan kirim, ternyata hanya satu ini yang cukup lumayan. Pemirsa bisa lihat di sini, nanti ini harus kami perbaiki. Kemudian ini. Kemudian ini, pemirsa bisa lihat yang ini dulu. Jadi, ini adalah birch plywood Cina. Kit asalnya adalah birch plywood Cina. Namun, kalau pemirsa lihat box di sebelahnya, ini adalah kayu albasya. Ya, kelihatan sekali begini pengerjaannya. Jadi, jangan tanya saya siapa yang membuat, siapa yang merah kit ini, karena ini sebenarnya kit dari Cina. Seperti yang pemirsa lihat, kami sudah mempersiapkan bagian-bagiannya. Kebetulan saya masih punya birch plywood. Ini birch plywood Cina. Ini birch plywood Cina. Atau Eropa, saya masih punya. Ini nanti kita haluskan lagi. Kita juga tidak membuatnya secara serampangan, tapi kita akan membuat ini dengan lebih baik, begitu. Nah, pemirsa perhatikan ini. Saya letakkan di yang bagian hitam. Ini spare part-sperre part-nya. Dan pemirsa bisa melihat ini. Nanti di bagian yang kedua mungkin kita akan perlihatkan lebih dalam lagi. Ini adalah yang menggunakan birch plywood. Dan ini adalah yang paling buruk, paling ringan dari semua. Kelihatan di sini ada bekas router. Di asal saja begitu. Sekali lagi, saya membuat video ini bukan untuk mencari masalah ini siapa yang membuat, tapi ini adalah pelajaran untuk kita semua. Pemirsa bisa perhatikan di mana dia menaruh sayapnya ini, sirip ini. Sirip ini. Sirip ini tidak bisa main-main karena ini adalah pemecah udara yang keluar daripada mit. Perhatikan juga besarnya. Ini kalau saya samakan bagian ujung sini. Nah, bagian ujung sana masih lebih. Sedikit. Jadi ukurannya pun tidak seragam. Jadi kami akan seragamkan dahulu. Ini pun juga yang menggunakan birch plywood asli. Saya tidak berpikir kenapa tidak mengerti kenapa ada tanda ini. Dan ini pun juga seperti seolah-olah dia meleset. begitu. Oke. Saya akan bawa microphone saya untuk kita bisa mendengarkan bagian dalamnya. Oh, ini yang tadi harusnya kita ketuk. Sebentar. Ah, satu lagi. Sebelum kita lihat yang lain. Ini ada. Kalau pemirsa boleh perhatikan. Ini adalah bagian jepit daripada di bagian depan ini untuk grill. Pemirsa perhatikan yang asli. Ini yang asli. Lalu ini entah bikinan siapa. Perhatikan seperti itu. Ini yang kami buat di pabrik besi di Bandung. Dan pemirsa bisa perhatikan ini belum ada dratnya. Jadi ini masih seperti itu. Dan sengaja dibuat lubangnya agak lebih ke atas. Kalau diperhatikan ini lubangnya pas semua. Ntar. Mungkin ada yang. Ya. Lubangnya pas semua ini. Begitu. Jadi kami membuat box itu memperhatikan detail tidak asal. Walaupun kami membuat custom box tapi kami tidak asal. Kami memperhatikan detail karena suara yang keluar dari box itu adalah yang penting bagi kami. Baik. Coba. Mana itu? Saya mau cari palunya ada di mana? Kemana itu ya? Coba. Nur carikan dulu. Nah. Kalau kita lihat ukuran sekarang. Sedikit saja. Saya akan mengukur bagian ini. harus begini rupanya saya. Ya. Ini sudah tambah cat. Bentar. Saya nolkan dulu supaya pemirsa bisa melihat bahwa ini benar-benar asalnya dari 0. 12,57. Perhatikan yang ini. 11,25. Mana tadi yang paling tipis? Ini dia. Ini sigmat saya dengan mudah jangka sorong saya bisa masuk. Dan ini 10,32. Oke. Kemudian ini jangka sorong saya masih bisa masuk. Ya. Kita lihat ini berapa. 9,79. Jadi kalau kita membuat satu box kemudian kita tidak memperhatikan bahan pembuatannya, cara membuatnya, ini akan berpengaruh pada suara tentu saja. Saya tidak pernah mengajarkan orang menggunakan bahan seperti ini untuk box speaker. Apa-apa ini nanti kita gantilah. Ya. Tapi pemirsa saya berharap untung 200 ribu dari seperti ini. Tapi kita kena masalah. Ya. Berapapun yang saya hancurkan pasti akan seperti ini materialnya. Baik. Nanti kita lihat bagian kedua. Ada lagi yang saya ingin tunjukkan di bagian dalamnya. Mudah-mudahan ini boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Salam sound profesional Indonesia. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.